Halo temen ya balik lagi di video blue archive Oke jadi kita kedapetan Hieronymus yaitu red atau total assault yang baru ya jadi sekalianlah aku buat guide yang cukup lengkap ya buat red ini jadi ya di sini mungkin videonya bakal agak panjang daripada red biasanya yang cuma aku ngasih kalian gameplayku untuk nyelesaikan ratenya tapi sekarang aku bakal jelasin kombinasi timnya gitu ya eh jadi eh eh jadi untuk kombinasi tim pertama adalah jelas kalau kalian punya kesempatan atau kalian bisa dapetin Azusa jelas Azusa bakal jadi pilihan yang bagus tapi kalau kalian enggak punya Azusa misalnya nih Azusa jelas bagus gitu kan dan masuk ke tim kalau kalian enggak punya kalian kita pilih tiga tim utamanya dulu tiga muridnya yang bisa kalian pakai utamanya pertama syarikat kalian tahu sendiri untuk EX skillnya kosnya dua tapi buffnya itu cukup gede untuk dia bintang apa ya murid dengan base bintang 2 gitu ya dan dia punya attack speed yang gede dan juga attack yang tinggi jadi why not gitu dia bakal jadi main DPS atau sub DPS belum ngecek output damage-nya batuwee dia enggak tahu dia bakal jadi main DPS atau sub DPS ya nanti kita lihat bareng-bareng lah ya eh terus nextnya sih Hina kalian bisa ganti sih Hina ini sama si ini siapa sih siroko sayangnya aku enggak punya nah siroko ini juga bagus karena dia juga ya ini punya chance buat naikin attack speednya terus yang ini naikin critical ratenya EX skillnya juga hemat kosnya jadi ya silahkan kalian bisa pakai si siroko kalau kalian punya dan Hina ini tapi bang Hina ini EX skillnya kan kosnya tujuh nah karena EX cost apa EX skillnya Hina si Hina ini kosnya tujuh kalian enggak perlu pakai EX skillnya jadi kalian cuma cuma perlu dia auto attack jadi kalian bener-bener cuma ya butuhin dia tuh dari basic skill enhan skillnya sama sub skillnya itu ya jadi kalian enggak perlu pakai EX skillnya gitu aja ya cukup gede kok damage-nya cuma ya ini kurang maksimal aja aku terutama di ACC nya ya eh next Akari Akari ini juga salah satu menurutku yang best tapi kalian kalau kalau kalian enggak nge-build Akari mungkin kalian bisa pakai Mutsuki ya Mutsuki juga lumayan bagus karena dia bakal naikin akurasi terus yang ini naikin attacknya dia terus basic skillnya juga dia bakal nge-damage jadi dia juga bakal cukup bagus dan dia tipe machine gun kan tapi Akari ini dia tipe assault rifle ya sedangkan EX skillnya yang jadi masalah sih kosnya empat ya kalau si Mutsuki berapa oh bukan user Mutsuki nih masalahnya ah belum ngecek ngecek kosnya empat jadi sama ya ya jadi sama jadi kalau enggak punya akar kalian bisa pakai Mutsuki itu tapi menurutku akari lebih diri aku rekomendasiin sih karena basic skillnya dia naikin attack tapi dari normal attacknya tapi chancenya cuma 10% ya intinya dia bakal bisa punya chance untuk naikin attacknya gitu aja sih ya kan terus enhance skillnya ini enggak begitu berguna karena Max HP ya kita butuh damage gitu jadi ya sekali lagi ada plus minusnya juga tadi kalau kalian pakai Mutsuki pun rusak skillnya dia naikin chance apa dia naikin attacknya lagi punya chance 10% jadi ini bener-bener demiknya tuh tinggi si akari ya cuma dari basic attacknya jadi bisa naikin total berapa ini 72 73 persen tik 73,1 persen tapi yang enggak tahu aku belum eh bisa kan buffnya bisa ke-stack kan sorry nih aku nggak terlalu memperdalami game ini masalahnya bahwa sama debuffnya stack atau enggaknya eh terus kalau si Mutsuki tadi dia naikin attack ya ada plus minusnya lah intinya ya jadi intinya ya akari menurutku lebih bagus karena dia bakal naikin attacknya sendiri lebih gede ya kalau hoki sih karena ya 10% pak Oke terus nextnya tadi aku udah membahas kalau kalian enggak punya Azusa ya karena Azusa ini penting di basic skillnya ya ngurangin defense dan dia bisa jadi sebagai main DPS juga Nah kalau kalian enggak punya Azusa terpaksa main DPS kalian ke Serika sama Hina gitu kan sedangkan si minus defense yang kalian pakai si Akane Akane ku ini armornya tier 1 ya jadi nanti kalau dia suka sekarat itu tolong dimaklumi meskipun udah bintang 5 ya ya kayak gini sama ya EX skillnya tuh dia bisa minus defense musuh enaknya dia adalah minus defense nya bisa kalian spam ya enaknya itu dibanding sih Azusa kalau Azusa tadi tiap 30 detik ya jadi kayak gitu untuk apa namanya untuk tim yang kalian bakal build ya atau kalian pakai terus spesialnya ya spesialnya kalau aku lihat-lihat dari ranking sekarang tuh kalian masih pakai Hibiki sama si Serina Nah tapi ketika kalian eh main ke apa namanya yang ekstrim hardcore sama ekstrim ya mungkin kalau menurutku aku belum nyoba sih yang hardcore kalau kayaknya sih hardcore nya mungkin kalian bakal mulai mainin Hanae sama Serina kenapa karena ada mekanisme yang berbeda soal rate ini ya kalian butuh healer itu penting banget karena di mekanisme healer nanti kalian bisa minus defense musuhnya dan itu setak sampai empat kalau aku lupa eh jadi kita mau battle aja disini aku bakal nyontohin kalian kalau tanpa si Azusa jadi timnya seperti yang bilang tadi kayak gini ya Oke kita langsung aja anyway ini ada itunya kayaknya nggak sih Oh kayak nggak ada tutorial atau basic knowledge untuk bosnya ya sama-sama nah cukup aneh Oh rom-info nya ah no nggak ada bener-bener nggak ada info dari debuff yang bisa kita dapetin tuh Oke jadi ini adalah video tambahan ya karena ini selaku udah selesai aku buat video karena tadi aku kebingungan soal device-nya ya ternyata di sini ada nah device-nya di sini ternyata penjelasannya Astaga tuh Oh Nixon Nixon jadi ya aku bakal jelasin ini jadi kalau di video battle aku kayak kebingungan itu maklumi karena ini video terpisah ya oke jadi yang relic relic ijo itu tuh ningkatin Hieronymus atau bosnya damage yang diterima banyak 55% makstaknya itu lima ya jadi ya gitu terus kalian bisa caranya adalah ya kayak yang kalian bisa lihat nantilah di battle-nya ya oke terus red relic itu bakalnya interrupt interrupt itu membatalkan skillnya dan naikin yang cost recovery ke semua student sebanyak 2500 ketika sukses diaktifin maksimal 4 student atau 4 murid jadi kalian bakal jarang gunain yang relic merah karena ya ini hampir jarang banget digunain karena kalian yang paling penting itu kan green relic ya dimana green relic atau relic yang ijo ini kalian pengen cepet-cepet ngekill bossnya cepet-cepetan kill bossnya supaya skor kalian tinggi gitu kan jadi ya yang paling penting itu relic ijo ini jadi kayak gitu ya eh jadi biar nggak kebingungan kalian juga kita balik lagi ke videonya ya eh kita langsung aja dan ada dua bisa dibilang aduh dua apa ya itu dua mesin ya dua mesin yang bisa kalian heal tapi ya aku bakal bahasnya yang ini ya cukup penting kan ini aku restart dulu lah oke kita dapet serina ya nah ini kalau bisa kalian heal dulu ya device-nya nah mesinnya ini dia bisa ngasih tapi apa sih nggak bisa lihat tuh kita kurangin minus defense oke kita buff ya intinya kalian bisa nge-debuff itu kalau nggak salah itu naikin damage yang diterima bossnya ya itu kayak sorry banget nih soalnya nggak ada pengetahuan mekanismenya nih dan aku juga udah lupa karena aku udah nontonin tutorial yang dari itu kalian kalau bisa ngaktifin device yang atas itu kalian bakal apa namanya bisa lebih cepet nge-kill bossnya atau bisa dibilang di bosnya atau lebih empuk oke udah stak tipe hai 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 Oh fase dua Oke jadi ada dua sekarang divasenya nah divas yang dibawah itu adalah divas untuk kalian batalkan batalin skill si bosnya ya ini gue mau mati nge-nge kok heal dulu no biarlah ya sekali lagi karena si akan itu itu udah aku biasa ga cuh mati akan nih nooo aku nggak tahu ini bakal kuat nge-nge adanya kuat deh akane kalian kalau kalian nggak punya azusa kalian build yang bagus lah ini gantai aku sebelumnya sih ya sebelumnya kalau sebuloh bisa berapa itu lima spaknya ternyata lima total oke jadi kayak gitu intinya akane kalian build lah kalau kalian nggak punya si azusa lihat versi lightnya azusa menurutku untuk di heronimus tiga setengah nih jadi kayak gitu oke aku bakal pakai azusa sekarang ya karena tadi kan cuma mock battle gitu buat ngeliatin ke kalian btw tiga setengah tadi rank berapa kira-kira oke berarti kira-kira tetep masih bisa masuk sih harusnya untuk platinum ya kita bakal masuk dengan si azusa sekarang ya tapi jangan terlalu berharap kalian masuk platinum juga sih ya nggak sih kalau kalian pakai si akane aja jangan terlalu ngarep itu aja sih oke kita dapat juga healnya lagi kalau ini enak sih karena nggak akan ada yang sekarat ya ada sih yang sekarat cuma harusnya nggak separah aku nunggu minus defense-nya nih tapi nggak keluar-keluar minus defense-nya oke minus defense-nya udah keluar kita heal lagi kita buff anyway hibiki juga ada badernya jadi silahkan buat kalian yang belum punya hibiki itu btw bisa kena semua kan skillnya hibiki atau enggak ya sekarang tapi nggak separah sih kalau pakai akane tadi karena ya at least karena aku udah apa ya udah dari jauh hari aku nyiapin untuk equipmentnya jadinya ya gitulah cuma ada juga kayaknya aku kalau nggak salah lihat di top rank mereka pakai double minus defense ya aku nggak tahu tuh stak kok minus defense sih luaran aja lah aku nunggu minus defense sih harusnya ya skornya bisa lebih tinggi cuma gara-gara aku nungguin minus defense jadi kayaknya nggak setinggi itu ya bener kan gara-gara aku nungguin minus defense aduh ya bener azusa jadi main bps second dps-nya si serika dan lihat sendiri hina hina sama akari nih wah gila tuh akari ya pakai skill sih akari jadi damagenya tinggi pun juga agak masuk akal tapi untuk si hina nya dia tanpa EX skill ya ini sudah tinggi jadi ya kalau kalian nggak punya hina kalian enakan pakai si shiroko si shiroko juga bisa pakai EX skillnya karena dia cuma dua kosnya enak eh jadi kayak gitu untuk video kali ini ya oke ya jadi kayak gitu untuk video kali ini semoga video ini membantu kalian terutama buat para newbie karena kalau kalian para sepuh dan juga outlier kayak aku yang main dari hari pertama makanya bakal lebih gampang kalian daripada aku mungkin karena kalian juga kemungkinan udah punya yang namanya equipment tier 5 sedangkan aku ini masih tier 4 dan ya tier 4 itu cuma di weapon doang sisanya masih tier 3 jadi ya damagenya masih agak kurang karena di access source nya paling penting itu buat critical ya oke ya jadi kayak gitu untuk video kali ini sekali lagi semoga membantu kalian para newbie juga thank you for watching I will see you guys in the next one